Palestina, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Terdapat setidaknya 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah negara berdaulat, yaitu wilayah jurisdiksi, penduduk, pemerintahan yang legitimis, dan adanya pengakuan dunia internasional. Pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Republik Indonesia, kita sudah memenuhi setidaknya 3 kriteria pertama. Lalu, negara mana saja yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia? Dalam salah satu buku ziarah sejarah mereka yang dilupakan karya Hamid Abhan yang diterbitkan baru-baru ini, disebutkan bahwa setidaknya 10 negara pertama yang menyatakan dukungannya dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah negara-negara Islam di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut adalah Palestina, Mesir, Libanon, Syria, Irak, Saudi Arabia, Yemen, juga menyusul Afganistan, Iran, dan Turki. Dikisahkan oleh Hamid Abhan, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tapi dunia internasional belum ada yang mengakui kemerdekaan tersebut. Padahal, pengakuan dunia internasional adalah syarat bagi eksistensi sebuah negara. Ketika itu wilayah Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada sekutu. Tapi di saat yang sama, pasukan sekutu akan mendarat dan membawa pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Maka pengakuan dunia internasional menjadi salah satu hal yang paling urgent dibutuhkan pada saat itu. Melariknya, pengakuan dari negara-negara Arab ini justru dimulai dari Palestina, yang diwakili oleh mufti besar bangsa Palestina, yaitu Syed Muhammad Amin Al-Husayni, yang diucapkan langsung dari Radio Berlin berbahasa Arab, dan juga lewat Harian Al-Ahram, yang turut memberitakan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Menurut Hamid Abhan, pengakuan Palestina ini sebenarnya sudah dilakukan secara de facto setahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1944 yang bertepatan dengan janji manis yang dikeluarkan Jenderal Kunyaki Koiso Perdana Menteri Jepang untuk memberi kemerdekaan terhadap Indonesia. Mufti besar Palestina, Syed Muhammad Amin Al-Husayni, adalah sosok yang mewakili Palestina memberikan pengakuan tersebut, serta menyebar luaskan berita tersebut ke seluruh dunia. Pengakuan kemerdekaan ini kemudian diikuti oleh Mesir, yang diwakili oleh Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, India, yaitu Muhammad Abdul Mun'im, yang datang di Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Mun'im yang datang sebagai utusan Liga Arab, yang ingin kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 16 Maret 1947, berangkatlah delegasi diplomatik Indonesia ke Mesir melalui Mumbai. Delegasi Republik Indonesia pada saat itu adalah Haji Agus Salim sebagai ketua, Haji Muhammad Rasjidi, Nazir Estai, Abdul Kadir, dan AR Baswedan. Dari Mesir, rombongan berangkat ke Libanon, dan Libanon pun mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu Haji Agus Salim memerintahkan Rasjidi untuk melanjutkan misi ke Saudi Arabia. Sedang AR Baswedan dan anggota delegasi lain diperintahkan pulang ke tanah air untuk menyerahkan dokumen dari Mesir dan Libanon. Rasjidi berangkat ke Saudi menemui Raja Abdul Aziz Al Saud dan mendapat simpati serta sambutan yang luar biasa dari kerajaan Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz berkata, Nahnu la nata akharu, kami tidak akan ketinggalan untuk memberikan dukungan dan pengakuan untuk Indonesia. Maka di Istana Raja, Raja Abdul Aziz menyerahkan surat pengakuan kerajaan Saudi Arabia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa yang sangat bersejarah itu terjadi pada tanggal 24 November 1947. Lalu pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia mengalir dari negara-negara Arab yang lain seperti Syria, Irak, dan Yemen. Terkait dengan dukungan bangsa Palestina, mereka tidak hanya sekedar memberikan pernyataan ataupun pengakuan semata, tapi juga bantuan konkret seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ali Thohir, saudagar kaya Palestina yang saat itu menyerahkan uangnya di Banga Arabia dan berkata, Terimalah semua kekayaan saya ini untuk menangkan perjuangan Indonesia. Tak heran, jika bangsa Indonesia selalu ada untuk membeli kemerdekaan Palestina dan memenangkan perjuangan mereka. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!